Soal dugaan adanya lahan milik keluarga Prabu Spiento di lokasi yang akan menjadi Ibu Kota Baru menjadi sorotan sejumlah kalangan, termasuk dari jaringan advokasi tambang atau JATAM. Apa keuntungan dari pemilik lahan dari proses penentuan Ibu Kota Baru? Sore ini kami akan membahasnya bersama koordinator jaringan advokasi tambang atau JATAM Nasional Merah Johansyah melalui sambungan Skype dari Samarinda, Kalimantan Timur, dan juga Wakil Sekjen Partai Grindra, Andri Rosyade. Saya menuju ke Kalimantan Timur bersama Mas Merah. Mas Merah, JATAM menyatakan ada kepemilik atau lahan yang dikuasai oleh Prabu Spiento dan keluarga di lokasi yang nantinya akan menjadi Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. Bisa Anda jelaskan siapa pemiliknya dan wilayah mana saja yang disampaikan oleh JATAM? Ya, jadi kepemilikan lahan di sana sebenarnya di bawah kekuasaan Arsari Group. Arsari Group ini memiliki baik izin hutan tanaman industri maupun izin hak pengolahan hutan HPH. Ada PT. ITSI, ITSI Kutani Manunggal, itu luasnya 161 ribu hektare. Dan PT atau perusahaan ITSI Kartika Utama, luasnya kurang lebih 173 ribu hektare. Nah, kepemilikan lahan tersebut ada dua nama penting. Pertama adalah Asim Joyohadi Kusumo dan Sukanto Tanoto milik grup April yang memasok kebutuhan grup untuk riau andalan grup and paper di riau. Jadi ada dua nama itu di kecamatan Sepaku di Penajam Pasir Utara. Mas Merah berarti yang menguasai lahan itu adalah, tadi ada disebut salah satunya adalah Asim Joyohadi Kusumo. Peran Prabowo Subianto, Anda juga menemukan di sana menguasai lahan di wilayah yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Baru? Ya, sangat jelas menurut saya karena Arsari Group yang dimiliki oleh Asim adalah adik Pak Prabowo Subianto. Dan kita tahu Pak Asim adalah bendahara badan pemenangan nasional Prabowo-Shanjaga Uno di Pilpres beberapa waktu yang lalu. Sehingga bisnis ini bukan hanya bisnis keluarga, tapi juga bagian dari bisnis politik. Dan ini menghubungkan keluarga Pak Prabowo dan Asim dalam kepemilikan ini sehingga elit-elit dan oligarki politik kedua kubula yang mendapatkan keuntungan dari pemindahan Ibu Kota ini bukan rakyat Kalimantan Timur apalagi alamnya. Baik, saya akan ke Bung Andri silakan ditanggapi. Pertama ya, saudara merah ini ngalor, gidul. Ya mungkin mabok kali pertama ya, itu satu ya. Yang kedua saya ingin sampaikan ya, Pak Hashim punya bisnis yang berbeda dengan Pak Prabowo. Dan Pak Hashim sudah dari dulu sudah memiliki lahan itu ya, dalam bentuk HTI dan HPH. 2012-13 dari 190 ribu hektare yang dikuasai oleh Pak Hashim, itu 93 ribu hektare sudah dikembalikan ke negara tahun 2013. Jadi sisanya? Sekarang 100 ribu hektare lebih. Dan itu dipergunakan untuk hutan produksi maupun dalam rangka sekarang Pak Hashim melakukan, sebentar mas ini, penanaman pohon aren secara tumpang sari dalam rangka riset untuk menciptakan energi terbarukan biodiesel. Itu dilakukan Pak Hashim dan terus terang, ini orang gak punya data, gak punya fakta, sebentar. Dia boleh mendongeng, menuduh kami terlibat dalam Ibu Kota Moro. Saya ingin sampaikan yang menurut, sebentar. Tapi betul lagi karena Jata menyatakan agar 100 ribu tanah milik Hashim Joyo di Kusumo, lokasinya ada di wilayah yang nantinya akan dijadikan lokasi Ibu Kota Moro. Betul, seperti itu lokasinya benar-benar sama. Sebentar, kasih saya kesempatan dulu. Pertama, Hashim Joyo di Kusumo bukan bendahara umum Partai Gerindra dan bukan bendahara pemenangan Partai Gerindra. Ini hoaks lagi, saudara merah ini. Yang kedua saya ingin sampaikan, tidak ada sama sekali pembicaraan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi mengenai Ibu Kota Baru. Kami tidak tahu-menahu soal peminahan Ibu Kota Baru dan juga hak sepenuhnya pemerintah menentukan lokasi di situ. Tiba-tiba ini orang, si merah ini mencari sensasi, gak punya data dan fakta, menuduh ada kongkali kong. Bahkan menuduh Partai Gerindra terlibat. Ini penghinaan, fitnah yang begitu kejam dilakukan saudara merah ini. Nah, saya ingin sampaikan ya. Saya beri aliran kesempatan lagi. Sebentar, gantian dulu. Jadi saya ingin sampaikan, bahkan di keterangan Kepala Bapak Penas tadi malam di depan alumni UI, lahan Ibu Kota itu adalah lahan yang dimiliki oleh Sukanto Tanoto. Itu keterangan Kepala Bapak Penas tadi malam di acara alumni UI. Jadi tidak ada hubungan sama sekali ya, dengan lahannya Pak Hasim Johiwadi Kusumu yang sudah dimiliki jauh hari dari sebelum pemerintah menetapkan Ibu Kota. Dan kami tidak terlibat apa-apa. Kami tidak tahu lokasinya, bahkan Partai Gerindra mengusulkan peminahan Ibu Kota itu ke jonggol. Jadi Anda jangan asal tuduh dan fitnah kalau tidak tahu masalahnya. Saya punya kesempatan untuk Mas Merah, silakan jawaban Anda. Iya, jadi oleh elit atau oligarki yang diuntungkan dari pemindahan Ibu Kota ini bahkan bukan hanya Hasim dan Prabu ya, juga ada nama-nama lain. Misalnya di Kecamatan Muara Jawa, itu ada izin-izin tambang yang dimiliki konsesinya oleh Luhut Binsar Panjaitan. Nah, kemudian juga tadi saya menyebut ya. Ya lagi Pak Prabu tidak memiliki lahan di sana, jadi Anda jangan asal bunyi. Tahan dulu, bukan Re. Nama orang yang juga muncul. Jadi banyak tuh. Hasim Johiwadi Kusumu, Sukanto Tanoto, Luhut Binsar Panjaitan, gitu ya. Baik, Mas Merah. Dan beberapa nama lain. Jadi sebenarnya kami melihat pemindahan Ibu Kota ini tidak lebih dari tinggal lanjut dari rekonsiliasi politik atau kompensasi politik pasca pilpres. Data Anda yang Anda sebutkan ini adalah milik Hasim Johiwadi Kusumu, kemudian juga ada peran Prabu Subianto, Sukanto Tanoto, dan juga tadi Anda menyebutkan Luhut Binsar Panjaitan, dipertanyakan. Ya, berkali-kali dia menyebutkan nama Pak Prabu, padahal Pak Prabu sama sekali tidak memiliki lahan di sana. Jadi, tolong Anda, klarifikasi Pak Prabu tidak punya lahan di sana, apa urusan Anda terus-terus menyebutkan Pak Prabu? Data apa? Sampaikan saja. Sebut, buka dokumennya. Jangan asal ngomong, gitu loh. Bahwa izin hutan tanaman industri dan HPH tadi, ada hubungannya dengan Arsari Group. Ya, Arsari Group itu memang pun jaya Pak Asya jadi di Kusumu. Nah, kita beri kesempatan dulu. Salah satu perusahaan Hasim itu kami perkirakan akan menjadi salah satu pemasok dari sumber air ketika Ibu Kota nanti di bangun. Jadi, memang ini bagi-bagi konsesi ya, maska Pilpres, baik kubu loyalis 01 maupun kubu 02 yang selama ini mendapatkan ini. Jadi, kami melihatnya tidak lebih dari itu. Saya tantang balik, datanya mana yang dari Gerindra? Datang ke lapangan, kami di lapangan kami punya data, silahkan datang ke sini, dilihat langsung saja. Data yang Anda miliki sumbernya dari mana, Mas Merah? Data perizinan, ya. Jadi, data perizinan resmi bisa dicek, ditanyakan baik hutan tanaman industri maupun HPH-nya. Baik. Boleh saya jawab, ya? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Dari data perizinan, saya nantikan ada kesempatan. Baik, data perizinan yang menjadi dasar dari JATAM untuk menyebutkan ini ada kepenguasaan tanah oleh Hasim Joyo di Kusumu di lokasi Ibu Kota Baru. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada Bunga Andri selepas data bersama kami.